BSDJ Nanti penjelasan tentang profil sebuah noken itu akan selalu muncul di setiap video yang akan ditampilkan itu pasti ada Jadi lebih baik Yang seperti kemarin aja sudah cukup menurut saya Oke yang nomor 2 sekarang Kalian sudah tahu nokennya Pertanyaan saya Ngapain di dial? Dial coba Mau ngapain sih di dial? Apa alasan di dial? Menurutmu alasan di dial kenapa mas? Tidak tahu Mungkin benar enggak kalau kamu jawab ya Kamu sebagai ya mekanik pemula untuk dunia racing ya Kalau kamu melihat orang lagi dial dipasang begini Keliatannya keren juga Benar enggak? Benar keren Keren Pasti orang itu pintar Jadi berarti gini kok Enggak perlu sekolah Enggak perlu kuliah Enggak perlu kursus Beli dial 2 biji Sama standnya Sama dudukanya Sama busur Terus dipasang di rumah Habis status Segir Udah auto pintar Goal Itu mahal Apalagi untuk penjurusan Dia akan ada kursus mekanik standar Nanti pengembangannya mekanik racing Mekanik racing juga macam-macam Mulai dari dasarnya Road race, drag race, gas track, motocross Itu sendiri-sendiri bayar money Mahal Belajar mesin itu mahal Kadang-kadang udah belajar mesin Habis puluhan juta juga enggak maksud Biasanya gitu Cuma biar kalau pulang terus Madan gagah gitu Anak kursus mesin Gila Oke Alasannya kembali lagi Kenapa sih harus di dial Untuk apa Coba Bagul selama ini bikin motor kencang Bikin motor bukan kencang ya Maksudnya bikin motor Balap, rup, bahan, rom, begin Barang gawean gitu Bagul gimana sih Beli gawe motor Bikin motornya prosesnya gimana Ceritain aja Kamu gimana sih bikin motornya Intinya Arup gb cc 150 cc Paling banter Akan di power up sama bagul Pistonnya digedein Udah gitu Clapnya dirubahin Habis itu Dipasangin Habis itu digas Terus bagul Bikin apanya Bikin apanya mas Paling banter Mortingnya Bener anak Betul Morting ngerti-ngerti Ini pas Dari mana Yang penting gede pak Yang penting gede Yang penting seharinya gede Jadi artinya pak Kenapa kamu ga beli mesin sekalian Pesen gitu ya Ke pabrikan Pesen bikin mesin yang udah siap gas Nah itu pak Ga punya duit Oke Sehingga kamu cari jalan seperti ini Mesin udah jadi nih Nyalanya Kalau nanti terus kenceng mesinnya Ada orang tanya Ini bikinan mukul Babel jawabnya apa Pasti iya Tanya Iya Iya kan Padahal kamu bikin apa Babel ga bikin apa Dia hanya Merubah ya pak Merubah Merubah Cuman rakit 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 ya Iya Bisa dibilang rakit ya Iya Tapi puas banget Bisa merakit motor Panter ya Padahal lebih puas Kalau apa Bikin sendiri Mikir sendiri Jebol sendiri Sampai nanti ketemu Kenceng sendiri Itu puasnya Menghalangkan segalanya Itu guys Meskipun tidak harus Pakai barang yang Istimewa dulu Karena baru tahap riset Oke Kembali lagi nih Jadi melebar-lebar Kemana-mana ya Kenapa sebuah noken as Harus didayal Intinya Pendayalan itu Adalah untuk Mengetahui Sini Kita kembali lagi Ke laptop Sini Oke Sementara ini Saya habus-habusin dulu Oke Disini ya Ini tadi pertama Pertama ini kan Berarti Disini Di titik ini Ya Titik ini Itu adalah Mulai open Mulai membuka Ya Disini Kamu tahu titiknya disitu Satuannya Dalam Derajat Berapa derajat Caranya Adalah Di Dayal Dayal Begitu ketemu Sini terus Sampai puncak Berapa derajat Berapa derajat pada saat Lift Maksimum Berapa derajat Nggak tahu Kamu harus Ngitung Kalau kamu harus Mau taruhnya Dengan cara Di dayal Kenapa kok ini Puncak di Di dayal Karena akan Menentukan Contoh ini ya Kita pas disini Ini Ini secara Gambar Otok-otok aja Ini Nah ini adalah Sebuah Noken as Ini adalah Puncaknya ini Puncak Noken as Yang in Misalnya Ini adalah Noken as Yang X Disini juga Punya puncak Ya Nah Puncak inilah Yang disebut Dengan LSA Apa itu LSA Lob Spiration Angel Apa itu Artinya pak Lob 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 Ini yang disebut Dengan Lob 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 Itu adalah Bubungan Bubungan Ngerti Bubungan Bukan Hubungan Hubungan Mana Ambilin Noken as Disini Bubungan Nih Noken as Memiliki Dua Bubungan Bubungan X Dan Bubungan In Jadi Maksudnya Bubungan Itu satu Ini Disebut Bubungan Jadi Ini kalau Potong Jager Ini Jadi satu Paham Ini adalah Lob Spiration Pisahan Jadi Antara Yang In Dan Yang X Itu Ada Dua Bubungan Nih Spiration Pisahan Nah Setiap Bubungan Punya Puncak Jarak Antara Puncak Dan Puncak Itu Pasti Ada Derajatnya Itu Disebut LSA Sekarang LSA Untuk Apa Karakter Contohnya Karakter LSA Kecil Karakter Untuk RPM Atas Misal Ini LSA Besar Untuk RPM Tinggi Bawah Gitu Loh Tapi Ini Gak Akan Saya Jelaskan Sekarang Masalah LSA Ini Untuk Menentukan Kenapa Harus Di Dial Sehingga Biar Kalian Tahu Derajat Berapa Ini Oke Terus Disini Pada Saat Sudah Di Ini Tadi Terus Akan Gerak Kesini Lagi Sampai Petemu Titik Ini Timing Close Ini Adalah X Close Nya Nutup Close P nutup Yang orang Ngetik Apa fungsinya Timing Open Timing Timing Close Terus Timing Lift Maksimum Itu Hubungannya Untuk Apa Nah Inilah Fungsinya Kenapa Harus Di Dial Jadi Kalian Nomor Satu Kalian Akan Tahu Kapan Dia Menutup Kapan Dia Membuka Dimana Hubungannya Contoh Jika Sebuah Noken A Standar Memiliki Titik Buka Disini Kemudian Setelah Nanti Dimodifikasi Dibubut Dilas Diapain Kalian Akan Berinda Lagi Noken Asnya Dibubut Noken Maka Titik Ini Mungkin Akan Bergeser Disini Disini Ini Standarnya Ini Mungkin Akan Bergeser Disini Atau Disini Lebih Cepat Membuka Ini Kan Kesalah Bukanya Disini Standarnya Disitu Sekarang Bukanya Lebih Cepat Atau Bukanya Lebih Lama Daripada Standarnya Berarti Seolah-olah Sudutnya Gini Tergambar Yang Yang Pertama Ini Bicircle Nah Ketemu Titik Disini Setelah Ini Dimodif Dibubut Dilas Apa Dibubut Ini Bicircle Seolah-olah Jadi Kecil Jadi Begini Titiknya Akan Berubah Mbak Disini Mungkin Titiknya Akan Disini Lebih Cepat Lebih Cepat Nih Ini Yang Sudah Modif Modif Satu Atau Mungkin Nanti Kamu Rubah Lagi Titiknya Disini Disini Ini Adalah Lebih Lambat Modif Dua Nomor Satu Modif Cepat Nomor Dua Modif Lebih Lambat Bukanya Begitu Juga Untuk Nutup Bisa Lebih Lama Disini Atau Lebih Cepat Disini Ini Akan Menentukan Karakter Juga Seperti Apa Lebih Cepat Menentukan Seperti Kalian Main Di Dua Tak Kalian Morting Block X Bolongan Knalpot Kalian Morting Keluar Lebih Cepat Buka Lupa Knalpot Nya Lubang Transfer Kalian Buka Lagi Keluar Berarti Lebih Cepat Bukanya Gitu Loh Berhubungan Dengan Apa Durasi 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 Ini Kenapa Harus Durasi Seperti Ini Misal Ini Profil Seperti Itu Ini Awalnya Awal Open Dan Close Disini Disini Rollernya Misalnya Rollernya Gambar Roller Mau menuju Kesana Roller Itu Kan Ngelinding Linding 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 Terus Begitu Sampai Detik Ini Dia Menekan Clap Clap Mulai Membuka Buka 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 Sampai Maksimum Terus Turun 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 Sampai Nutuh Ini Disebut Durasi Awal Membuka Sampai Awal Menutup Betul Durasi Itu Adalah Lamanya Membuka Itu Disebut Durasi Durasi Contoh Durasi Iklan Dari Pertama Iklan Untur Sampai Iklannya Bubar Jangan Durasi Iklan Ngerti Orang Ngerti 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 Kekol Kok enak Lagi Kayak Durasinya Berapa Menit Kan Berarti Dari Awal Sampai Akhir Cek Durasi Ini Video Ini Yang Lagi Buat Ini Durasinya Berapa Menit Dari Awal Muncul Ceng Ceng Sampai Bubar Ceng Ceng Durasi Siap Siap Durasi Sampai Nutup Durasi Sekarang Sekarang Hapus Ini Ini Adalah Durasi Pertama Ya Jika Titik Ini Saya Geser Disini Berarti Lebih Cepat Membuka Betul Betul Dan Nutupnya Saya Geser Disini Lebih Lambat Berarti Lebih Lambat Berarti Durasinya Yang Tadinya Cuma Segitu Sekarang Jadi Segitu Tuh Kan Berbeda Segitu Ini Ngetik Kalau Disini Lebih Cepat Kalau Disini Lebih Cepat Jadi Tidak Selalu Yang Namanya Durasi Lebih Besar Itu Menghasilkan Power Yang Lebih Kameranya Sih Ngetik Ya Mentel Tidak Selalu Misal Gini Gor Ini Kita Bukanya Lebih Cepat Motupnya Lebih Lama Otomatis Durasinya Lebih Gede Misal Bukanya Lebih Cepat Disini Tetapi Kalau Ini Lebih Cepat Lebih Lama Berarti Durasinya Lebih Lama Juga Kalau Misal Ini Bukanya Lebih Cepat Tapi Nutupnya Lebih Cepat Durasinya Sama Sama Pak Sama Ini Kalau Hitungannya Sama Kalau Misal 5 Derajat Lebih Cepat Nutupnya 5 Derajat Durasinya Pasti Sama Cuma Bedanya Lebih Cepat Sama Lebih Lampat Nah Kadang-kadang Walaupun Sedikit Misal Durasi Standarnya 30 derajat Terus Kalian Jadiin 25 Derajat Misalnya 30 60 Yang Satu Jadi 25 65 Ini Kan Sama Durasinya Nih 30 60 30 Ditambah 60 Ditambah 60 Ini Gak Usah Dipikir Angka Dari Mana Sudah Akan Ketemu Berarti 270 Durasinya Yang Ini 25 Tambah 180 Ditambah 65 Kan Sama 270 Paham Tapi Berbeda 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 Nominal Antara Ini 270 Yang Ini Dengan 270 Yang Ini Rasanya Beda Gol Rasanya Beda Gol Rasanya Beda Gol Rasanya Nah Akan Seperti Apa Yang Kalian Cari Nah Ini Belum Ditulis Nah Disini 789 Sampai 20 Oh Iya Jadi Fungsinya Apa Mau Tahui Itu Fungsinya Apa Biar Kalian Tahu Kapan Bukanya Kapan Nutupnya Karena Apa Lebih Cepat Membuka Akan Berakibat Ini Lebih Laman Menutup Akan Berakibat Ini Paling Tidak Yang Akan Saya Ajarkan Disini Adalah Caran Dial Dulu Dengan Mokena Standar Intinya Caranya Dulu Yang Bener Nanti Apa Yang Mau Didah Ya Terserah Kamu Yang Penting Caranya Saya Sudah Kasih Tahu Caranya Caranya Oke Dekorasing Tidak Pernah Kasih Angka Dekorasing Selalu Ngasih Jalan Masalah Kalian Mau Lewat Cirebu Atau Lewat Bandung Yang Terserah Yang Penting Sampai Jakarta Atau Kalian Mau Lewat Irak Salah Boleh Duit Ake Mengetahui Durasi Mengetahui LSA Mengetahui Overlap Apa Fungsi itu Semua Nanti Ada Di Sama Jadi Ini Hanya Pembuka Sambil Dijelasin Yang Seperlunya Sudah Berapa Menit Sudah 16 16 Menit Kenapa Sebuah Nganas Harus Di Dial Terus Oke Kayaknya Sudah 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 Pertanyaan Kayaknya Nggak ada Pak Cukup Paham Orang Paham 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 Untuk Apa Kalau Misalnya Sudah Tahu Nilainya Untuk Apa Nanti Dijelaskan Di Nomor Tiga Setelah Dial Kalian Mau Apa Sudah Ya Tadi Dijelaskan Nomor Tiga Tidak Nomor Tiga Makanya Sudah Yang mana Yang Dijelaskan Nomor Dua Oh Ya Dijelaskan Apalagi Yaudah Sepertinya Silahkan Tulis Kolom Komentar Ribut Aja Disitu Cuma Jangan Saling Membully Saling Membangun Yang Sudah Ngerti Tolong Dibantu Saya Dibantu Maksudnya Menjelaskan Kepada Yang Belum Ngerti Jangan Belum Ngerti Jangan Mindre Karena Dulu Pak Bauer Juga Gak Ngerti Dulu Pak Bauer Juga Gak Ngerti Apa-apa Tapi Banyak Yang Bantu Saya Ingin Kalian Seperti Itu Sehingga Menjadi Manusia Itu Yang Berkah Karena Kalian Tidak Bisa Sukses Tanpa Orang Lain Terima kasih Ada Yang Mau Ngomongin Kalau Belum Maksud Dari Video Ini Tonton S DJ S DJ DJ S S DJ S DJ